Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muhti mengingatkan pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan berharap Menteri Perdagangan baru mampu menurunkan harga pangan. Abdul Muhti khawatir kontestasi politik 2024 mampu memecah konsentrasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Secara pribadi dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah saya menyampaikan selamat kepada para Menteri dan Wakil Menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Kepada para Menteri dan Wakil Menteri saya mendoakan semoga semuanya dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah untuk memajukan bangsa dan negara. Kepada para Menteri dan Wakil Menteri yang purna bakti mudah-mudahan tetap berkhidmat tetap menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negeri kita yang tercinta. Memang banyak pihak yang menilai bahwa resafal kabinet ini bukanlah solusi yang dapat memberikan perubahan signifikan terhadap peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Maju. Tetapi tentu saja kita tidak bisa terlalu berspekulasi dan tidak boleh juga underestimate kepada mereka yang dilantik. Oleh karena itu maka sebaiknya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan kita memberikan dukungan karena memang situasi dan kondisi sekarang ini terutama dari sisi ekonomi memang kita tidak sedang baik-baik saja. Ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dilaporkan pemerintah tetapi memang itu belum cukup untuk memberikan jaminan dan juga memberikan satu kepastian bahwa ekonomi kita ini akan terus melejit untuk menjawab berbagai persoalan terutama dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Kita masih menyaksikan bahwa dampak ekonomi global sebagai akibat dari pandemi COVID-19 itu sekarang masih terasa. Ya dunia masih mengalami krisis ekonomi walaupun memang Alhamdulillah tidak terjadi resesi. Tetapi memang krisis itu memiliki dampak global terhadap tidak hanya ekonomi di mancanegara tapi juga ekonomi di tanah air kita. Ya dampak dari COVID-19 itu belum selesai kemudian ada perang antara Rusia dengan Ukraina yang itu juga memang memukul berbagai sektor usaha terutama dampak perang Rusia-Ukraina itu terhadap kenaikan harga minyak dunia. Sekarang sudah mulai terasa dampaknya bagi Indonesia dan pemerintah memang ya dalam banyak hal harus berusaha untuk bagaimana menekan laju inflasi yang sekarang ini juga memang sangat tinggi. Dan harga-harga yang melambung luar biasa terutama harga kebutuhan bahan pokok. Jadi cabai itu tidak hanya pedas rasanya tapi juga pedas harganya. Kemudian harga telur, kemudian harga ayam dan berbagai kebutuhan bahkan sayur-mayur yang diproduksi sendiri oleh masyarakat pun juga harganya melambung tinggi. Dan ini akan semakin berat ketika misalnya tidak segera dilakukan upaya-upaya yang sangat serius untuk bagaimana kita berusaha dengan semua sumber jahat yang kita miliki untuk bagaimana agar dampak krisis ekonomi yang terjadi di dunia ini tidak semakin membuat kondisi ekonomi kita ini terpuruk. Kita bisa bertahan saja sudah sangat bagus, syukur kalau masih bisa tumbuh. Karena itu maka harapan kepada misalnya pergantian Menteri Perdagangan sebagai kekuatan baru di dalam Kabinet Indonesia Maju ini yang mudah-mudahan bisa mengatasi paling tidak untuk jangka pendek menurunkan harga minyak goreng yang sekarang ini terus-menerus digoreng. Digoreng karena memang itu menjadi sebuah isu politik yang panas dan itu juga memang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sehari-hari karena itu berkait dengan bagaimana industri ya terutama juga industri rumah tangga dan juga usaha masyarakat kecil yang diantara yang paling banyak itu kan jualan ya makanan gorengan yang itu merupakan makanan rakyat gitu. Sehingga ini memang harus segera diatasi dan kalau masalah dampak krisis ekonomi yang melanda berbagai negara itu tidak bisa kita antisipasi dampaknya di tanah air kita, saya khawatir kondisi ekonomi kita semakin terpuruk dan kondisi ekonomi yang memburuk ini bisa menjadi masalah tersendiri apalagi ketika dikaitkan dengan tahun 2022 sampai 2024 itu adalah tahun politik dimana banyak persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat akan menjadi komoditas politik yang bisa mempengaruhi stabilitas tidak hanya stabilitas ekonomi tapi juga stabilitas politik di dalam negeri.